Intro Hai guys, selamat datang di channel Animanga Studio Di video sebelumnya, Rudeus dan Elinan Lais bertemu dengan Giz di guild petualang kota dungeon 8 Di video kali ini, mereka berdua akan dipertemukan dengan kelompok Paul yang sedang menginap di kota ini Hal mengejutkan apa yang akan terjadi pada pertemuan mereka Namun sebelum kita mulai, gue mau ngingetin untuk subscribe dan nyalain loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru Oke tanpa banyak bacot, langsung saja kita menuju lanjutan ceritanya Elinan Lais bilang, kita akan membicarakannya nanti Lalu, apa yang terjadi dengan Zenith? Setelah Elinan Lais menanyakan itu, wajah Giz berubah cemberut Giz membalas, ini gawat, lebih baik kita bicarakan ini lebih rinci nanti Sepertinya, situasi buruk Rudeus bilang, sekarang tolong bawa kami ke tempat ayah berada Setelah Giz menatap Rudeus, matanya terbelalak sekali lagi Kemudian, dia menggaruk bawah hidungnya Oh, oh, kau senpai kan? Kau sudah sangat besar Ternyata, ia baru tersadar, orang yang disamping Elinan Lais adalah Rudeus Giz tidak menyangka bahwa Rudeus telah besar Singkat cerita, Giz mengajak mereka berdua pergi ke tempatnya Paul dan meninggalkan guild petualang Beberapa saat kemudian, mereka telah sampai di penginapan sudut kota Setelah sampai di pintu masuk, Giz bilang Dengar, Paul sangat kelelahan Elinan Lais, aku yakin ada berbagai hal yang ingin kau bicarakan dengan Paul Tapi saat ini, kumohon jangan bahas semuanya Elinan Lais membalas Ya, kita lihat saja nanti Kemudian, Giz menghadap Rudeus dan bilang Senpai, kamu juga Tolong jangan bertengkar seperti saat itu ya Aku yakin ada banyak hal yang ingin kau bahas dengan ayahmu Tetapi jangan terlalu menyalahkannya Mendengar itu, Rudeus pikir Sepertinya Paul sekarang berada dalam kondisi yang memprihatinkan Giz kembali bilang Kalau begitu, ayo masuk Sembari Giz mengatakan itu Mereka pun masuk ke penginapan itu Tidak ada daun pintu Hanya ada kain tira yang menutup jalan masuk ke bangunan tersebut Dalam sekejap, Rudeus mengenali sosok Paul di sana Ia sedang tersungkur lesuh tertunduk di atas meja Di samping Paul, ada seorang wanita sedang berdiri Dia adalah Lilia Ketika melihat Rudeus, secara refleks, ia bersuara Rudeus melihat wajah Lilia yang terlihat lelah Dan rambutnya pun acak-acakan Namun, setelah ia melihat Rudeus Wajahnya menjadi sedikit ceria Dia membungkuk pada Rudeus Setelah itu, ia segera mengguncang punggung Paul Sementara itu, wanita yang duduk di depan Paul juga berdiri Setelah melihat wajah Rudeus Dia mundur beberapa langkah Dan setelah sedikit terkejut Dia pun menundukkan kepalanya Ia mengenakan jubah Kalau tidak salah, dia adalah Shira Asistennya Paul Wajahnya juga tampak lelah Semuanya tampak lelah Rudeus pun duduk pada kursi di depan Paul Yang baru saja ditempati Shira Lilia bilang Suamiku, Rudeus sama telah datang untuk berkunjung Setelah Lilia sedikit mengguncang bahunya Paul pun mengangkat wajahnya Wajah yang mengerikan Ada kantung di bawah matanya Dia juga terlihat lelah dan berat badannya menurun drastis Namun kali ini, Paul tidak lagi mabuk-mabukan Paul menantap wajah Rudeus dengan bingung Sepertinya, ia belum sepenuhnya terbangun Paul bilang Ah, aneh sekali Kenapa aku melihat Rudy disini? Yo, Rudy Sudah lama tak jumpa Apakah Norn dan Aisyah baik-baik saja? Rudeus menjawab Ya, Norn dan Aisyah sudah hidup bersamaku Mereka ku titipkan di rumah bersama orang-orang yang ku percayai Jadi mereka aman-aman saja Sorot mata Paul begitu hampa Layaknya mayat Kemudian, dia berdiri dengan goyah Terus dia mengintari meja dan mendekati Rudeus Kemudian, Paul memeluk Rudeus erat-erat Paul bilang Kau tahu, ayah telah gagal Rudeus pun balik memeluk Paul tanpa mengatakan apapun Paul melanjutkan Aku tidak bisa menyelamatkan ibumu Aku tidak bisa menjaga janjiku Aku sungguh tidak berguna sebagai orang tua Aku bukanlah orang baik Rudeus membalas Kemohon tenanglah Aku sudah datang sekarang Jadi jangan khawatir Paul bilang Wuh, Rudy Kamu benar-benar sudah besar ya Paul mengencangkan cengkeramannya di pundak Rudeus Rudeus kembali membalas Aku sudah tumbuh besar Anakku juga segera lahir Jadi, kumohon istirahatlah dengan tenang Dan serahkan semuanya padaku Paul terkejut mendengar itu Hah, anak? Saat itu juga Paul tiba-tiba mengeluarkan suara aneh Bersamaan dengan itu Matanya kembali bercahaya Paul bilang Jadi kau benar-benar nyata? Rudeus menjawab Aku memang nyata Paul kembali bilang Ini bukan mimpi Tampaknya Paul belum bangun sepenuhnya Ia mengedipkan matanya Dan melihat sekeliling Dia melihat Lilia Lilia bilang Selamat pagi suamiku Paul membalas Ya, Lilia Sejak kapan aku tertidur? Lilia kembali bilang Sejak tolhan sama pergi berbelanja Jadi, hanya sekitar satu jam Ia akhirnya paham Sepertinya ia setengah tidur Paul menggelengkan kepala Dan sedikit meregangkan tubuhnya Paul kembali duduk pada kursinya Kemudian dia menghadap pada Rudeus Ia bilang Rudy, kenapa kamu di sini? Rudeus membalas Kan sudah aku bilang Aku datang untuk membantumu Rudeus kembali menjelaskan kepada Paul Bahwa ia tidak perlu khawatir Tentang Norn dan Aisha Karena ia telah diserahkan Kepada orang-orang yang ia percayai Paul pun mengerti Namun Ia sedikit bingung Mengapa Rudeus tiba terlalu cepat? Rudeus hanya menjelaskan Bahwa ia datang ke sini dengan cara khusus Tetapi Paul tetap saja bingung Ini terlalu cepat bagi Rudeus Untuk datang dalam waktu satu setengah bulan Apapun itu, Paul terima saja apa yang Rudeus katakan Kemudian Paul meletakkan tangan di dagunya sambil berpikir Dengan wajah tegang Ia bertanya Sebentar Bukankah tadi kau bilang anakmu akan lahir? Rudeus menjawab Ya, sebenarnya aku sudah bersekolah di Akademi Sihir Kemudian aku menemukan pasanganku Dan kami pun menikah Paul kembali bertanya Menikah? Dengan siapa? Ah, dengan Eris Rudeus menjawab Tidak, dengan Sylvie Kami berjumpa kembali di Akademi Sihir Ranoa Setelah itu Rudeus pun menjelaskan Kisahnya hingga kemudian Bertemu Sylvie di Akademi Sihir Sampai akhirnya Mereka menikah Mendengarkan itu Paul hanya menundukkan kepalanya Saat Rudeus ceritakan semuanya Paul bilang Aku minta maaf Karena ayahmu yang menyedihkan ini Kamu harus repot-repot datang ke sini Padahal anakmu akan lahir Rudeus membalas Tidak, justru aku yang merasa bersalah Karena bagaimanapun juga Kita belum menemukan ibu Paul mulai menyadari Bahwa Rudeus sekarang Tampak berbeda dari sebelumnya Ia pun tersenyum Melihat Rudeus sekarang Kemudian Air mata mulai menetes Keluar dari kelopak matanya Setelah jatuh setetes Air matanya pun mulai Mengalir deras Seakan tanpa henti Paul bilang Rudy Kau benar-benar sudah dewasa ya Setelah mendengar kata-katanya itu Rudeus juga merasa terharu Dan ingin menangis Paul kembali bilang Aku menyesal Karena selalu gagal Menjadi ayah yang baik Rudeus diam-diam Meletakkan lengannya Di bawah Paul Tanpa ia sadari Mereka berdua Sudah sama tinggi sekarang Mereka berdua pun Sama-sama menitikkan air mata Setelah sekian lama Rudeus berpisah dengan Paul Mereka kembali bereuni Kemudian Melanjutkan tujuan awal Kedatangan mereka Masih ada satu masalah Yaitu hubungan Paul Dan Elena Lice Terlihat Elena Lice Sedang duduk pada kursi Di dekatnya Kemudian dia melihat Kemari Dengan tatapan tidak senang Paul perlahan melihat ke arahnya Kemudian Mereka pun saling pandang Paul perlahan berdiri Dia menghadapi Elena Lice Kemudian berjalan perlahan ke arahnya Elena Lice menanggapi dengan berdiri Sembari mengepalkan tangannya Mereka saling memelototi Rudeus khawatir Jangan-jangan akan terjadi Baku hantam setelahnya Paul bilang Elena Lice Elena Lice membalas Mau apa kau? Tiba-tiba Paul berlutut di hadapan Elena Lice Sambil bersujud-sujud ke lantai Paul bilang Aku sangat menyesali Apa yang telah kulakukan saat itu Elena Lice membalas Pada waktu itu Aku juga salah Singkat cerita Mereka pun kembali berbaikan Rudeus tak menyangka Padahal tempoh hari Elena Lice mengatakan Bahwa dia tidak akan Memaafkan Paul semudah itu Kemudian Sudah waktunya mereka Membahas topik utama Rudeus bilang Ayah Tolong jelaskan situasinya Paul pun menjelaskan secara detail Bagaimana ia sampai ke tempat ini Kelompok Paul yang terdiri atas Paul Lilia Shara Dan Vera Bertemu Roxy dan Tolhen Setelah mendapatkan informasi Keberadaan Zenith Mereka menyeberang ke benua Begar itu Hingga sampai di kota 8 Dan di kota 8 Gis bergabung dengan mereka Gis bilang Bahwa ia mendapat informasi Bahwa Zenith Terperangkap di dungeon Berjarak sehari perjalanan ke utara Zenith terperangkap selama 6 tahun Dan kemungkinan masih hidup Paul menjelaskan Bahwa ia mendengar kabar Beberapa tahun lalu Ada sebuah kelompok Yang memasuki dungeon Kemudian Kelompok itu melihat Sesosok wanita seperti Zenith Namun Kemudian kelompok tersebut Kehilangan jejaknya Dalam dungeon itu Paul sudah menelusuri dungeon ini Selama setahun terakhir ini Bahkan Ia mempunyai 4 orang profesional Yang mahir mengeksplorasi dungeon Tetapi Mereka bahkan belum Membersihkan setengahnya Rudus pikir 4 orang yang dimaksud Adalah Paul Gis Tolhen Dan Roxy Tiba-tiba Ada seseorang yang masuk ke dalam Ia bilang Hmm Apakah kita punya tamu Dia adalah seorang pria pendek Dengan badan yang begitu lebar Sekilas saja Rudus tahu Bahwa dia adalah Rasdwar Rudus rasa Ia adalah Tolhen Di belakangnya Ada seorang wanita Berpakaian Swordsman Dia bernama Vera Setelah dia membungkuk Dia menghampiri Shara Tolhen bilang Kamu putranya Paul ya Rudus membalas Ah ya Senang bertemu denganmu Namaku Rudeus Singkat cerita Mereka pun berkenalan Tolhen bilang Oh Dari tadi aku mencium Bau wanita yang menyengat Ternyata kau toh Tolhen mengambil botol kaca Berisi cairan berwarna kuning Dari dalam tas linennya Dia membuka tutup botolnya Kemudian segera meneguh isinya Ia bilang Buah Alkohol di sekitar sini Benar-benar mantap Aroma alkohol Mulai semerbak di ruangan ini Bagaimanapun juga Bang Sadwar Menyukai alkohol Tolhen lanjut bilang Nih Tolhen menyerahkan botol alkohol Ke Alinalize Dia menerimanya Tanpa mengucapkan sepatah katapun Kemudian Alinalize langsung meneguh isinya Setelah itu Paul bilang Sekarang Semuanya sudah berkumpul Kalau begitu Bolehkah aku melanjutkan cerita Setelah mendengar kata-kata Paul Rudus tersadar Ada yang aneh Rudus bilang Tolong tunggu sebentar Apa yang terjadi pada Roxy Sensei Setelah menanyakan itu Wajah Paul mendadak suram Semuanya terlihat suram Kecuali Alinalize Begitu menyadari ada yang tidak beres Alinalize langsung membuka mata lebar-lebar Ia bilang Eh ini bohong kan Mendengar itu Rudus gelisah Jangan-jangan Roxy mati Paul bilang Roxy Sebulan yang lalu Dia terjebak pada suatu perangkap Di dungeon tersebut Paul menjelaskan Bahwa Roxy Menginjak lingkaran sihir teleport Kemudian menghilang ke suatu tempat Kemungkinan Roxy masih hidup Itu yang Paul sampaikan Walau Giz Sedikit meragukan Tentang keadaan Roxy sekarang ini Dengan keadaan yang masih shock Rudus pun menanyakan Dimanakah dungeon itu berada Paul pun membuka mulutnya Ia bilang Itu adalah tipe dungeon kelas S Yang juga merupakan Salah satu dungeon terburuk Di area ini Paul berlahan-lahan mengatakannya Dungeon teleport Setelah mendengar kabar Bahwa Roxy Telah menghilang Dalam insiden teleport dungeon Rudeus Seakan jatuh Dalam jurang keputusasaan Namun Dengan sebuah buku Berada di tangannya Yang bernama Catatan eksplorasi Dungeon teleport Yang mana buku tersebut Menjelaskan tentang Seluruh bagian Pada dungeon tersebut Kemungkinan Ia bisa menyelesaikan Masalah ini Singkat cerita Mereka pun memutuskan Untuk melakukan pencarian Di dungeon teleport Yang merupakan tempat Ranking S Tapi Untungnya Rudeus Membawa buku Mengenai detail dungeon ini Rudeus kemudian Mengenalkan buku Catatan eksplorasi Dungeon teleport Kepada Paul Itu adalah buku Rekomendasi Sylvie Saat Rudeus Pertama kali berada Di perpustakaan Buku ini menjelaskan Tentang bentuk-bentuk Lingkaran sihir teleportasi Yang ada di dungeon Juga menjelaskan Tentang monster-monster Apa saja Yang berada Di dalam dungeon Paul bertanya Hey Rudy Bagaimana bisakah Mendapatkan buku tersebut Rudeus bilang Sebelumnya aku mengira Bahwa ini akan berguna Jadi aku membawanya Dari perpustakaan Akademi Sihir Paul mengambil buku itu Dan menatap sampul buku Ia pun memberikan Kepada Geese Yang berada di sampingnya Paul meminta Geese Untuk membacanya Apakah benar Buku itu menceritakan Tentang dungeon Yang sedang mereka jelajah ini Sembari Geese Membaca buku tersebut Paul bilang Bahwa mereka Baru menjelajah dungeon Hingga lantai 3 Kemungkinan Ada banyak monster Yang belum diketahui Pada lantai berikutnya Bila berdasarkan buku ini Ada 5 jenis monster Yaitu Tarantula Deadlord Laba-laba beracun level B Ironcrawler Monster besar Level B Mad Skull Monster setengah manusia Level A Armored Warrior Monster berarmor Yang punya 4 tangan Level A Dan Little Devil Monster berkuku tajam Dan dia merangkak Di langit-langit Level A Rumor mengatakan Bahwa dungeon ini Punya 6 atau 7 lantai Dengan buku ini Mereka mendapatkan Informasi yang cukup banyak Untuk menaklukkan dungeon ini Selain monster Juga ada lingkaran sihir Pada lantai 4 Geese selesai membacanya Dan takjub Hingga ia berteriak kegirangan Buku ini Bisa dipakai Sebagai petunjuk Banyak hal yang tak terungkap Selama ini Tertulis pada buku ini Selain itu Buku tersebut menjelaskan Tentang lingkaran sihir Seperti apa yang aman dipijak Dan juga seperti apa Yang berbahaya dipijak Paul bilang Paul bilang Baiklah setelah kita selesai Membacanya Kita akan membuat formasi Oh ya Tim yang pergi ke dungeon tersebut Berjumlah 5 orang Paul Elinalise Tolhen Geese Dan Rudeus Elinalise dan Rudeus Menggantikan Vera dan Shara Masing-masing anggota Memiliki peran Elinalise Sebagai perisai Barisan depan Paul Menjadi penyerang kedua Rudeus Menjadi penyerang Sekaligus penyembuh Tolhen bertahan Dan menyerang Dan Geese Bertugas memetakan Membuat arah perjalanan Mengurusi makanan Mengumpulkan bahan-bahan mentah Dan memutuskan Kapan harus mundur Dari misi ini Setelah membuat formasi Paul bilang Kita harus mencapai Lantai 3 terlebih dahulu Di sana kita akan Mencari Roxy Malam itu Rudeus tidur di kamar Yang sama dengan Paul dan Lilia Di sana Rudeus dan Lilia Mengobrol berbagai hal Seperti apakah Aisha Di sana menyusahkan Rudeus Atau apakah Aisha Dan Norn Cukup akur di sana Dan banyak hal lainnya Paul tidak bergabung Dalam percakaman mereka berdua Ia hanya tersenyum kecil Ia bilang Bahwa Rudeus Telah benar-benar Menjadi dewasa Dan ia menikmati Saat melihat Rudeus Ngobrol dengan Lilia Rudeus pun baru menyadari Bahwa tinggi tubuhnya Sudah setara dengan Paul Ia rasa Sekitar 170 cm Paul hanya sedikit Lebih tinggi dari Rudeus Paul bilang Sebaiknya kita mengadakan Perayaan bersama semuanya Saat kita sudah kembali nanti Setelah itu Mereka pun terus mengobrol Sampai larut malam Tengah malam Di saat semua orang Sudah tertidur Rudeus masih terbangun Ia teringat Akan kata-kata Hitogami Kau akan menyesal Jika pergi ke benua begar itu Ini yang membuat hati Rudeus Tidak tenang Rudeus penasaran Sebenarnya Siapa Hitogami ini Apa yang dia inginkan Dari Rudeus Setelah itu Rudeus pun tertidur Memikirkan hal itu Tapi Hitogami Tidak pernah muncul Dalam mimpinya Kemudian Setelah mereka Berjalan ke utara Tibalah mereka Di tempat bernama Dungeon teleportasi Sekilas Terlihat seperti Gua biasa Tidak ada yang aneh Di sini Namun ketika sudah Berjalan di mulut gua Kau akan merasakan Suatu aura yang berbeda Paul bilang Baiklah Rudy Kita hanya perlu Melakukan apa yang Telah kita rencanakan Sebelumnya kan Rudeus membalas Ya Mereka membentuk Formasi seperti Yang telah mereka Atur sebelumnya Di sana Lilia, Vera, dan Shara Hanya mengantar mereka Di mulut gua Lilia bilang Suamiku Mudah-mudahan Dewi Fortuna Menawungimu Semuanya Berhati-hatilah Lilia, Vera, dan Shara Pun kembali ke kota Dengan menunggangi kuda Sementara itu Paul dan yang lainnya Mulai menyusuri gua Dalam gua cukup gelap Tapi kau masih bisa Melihat sesuatu Masih ada beberapa Benda di dalam gua Yang memancarkan cahaya redup Rudeus bilang Aku akan membuat Sebuah cahaya Rudeus pun Menggunakan gulungan Yang pernah diberikan Nana Hoshi Gulungan itu Berisi roh cahaya Dan begitu dia keluar Dia mengelilingi Kelompok ini Sembari menerangkan ruangan Cahaya roh ini Lebih terang Daripada cahaya obor Sehingga mereka Memutuskan untuk Tidak membawa obor Tolhen takjub Melihat apa yang Dilakukan Rudeus Ia bilang Paul Putramu benar-benar Membawa benda yang penting Paul membalas Yah Bagaimanapun juga Dia adalah putra Kebanggaanku Sembari mengatakan itu Ia menaruh tangan Pada dadanya Dengan begitu bangga Tolhen kembali bilang Dia memang membanggakan Tapi sepertinya Ayahnya tidak Gis menyela Jangan bilang begitu Bahwa Paul Tampak lemas Dan dia sedikit Mendesah Gis kembali melanjutkan Kita harus buru-buru Dengan aba-aba dari Gis Mereka pun terus masuk Kedalam dungeon ini Lantai pertama Mereka mulai berjalan Di dalam gua Yang tampak seperti Sarang semut Dan juga Sarang laba-laba Yang membentang Di sepanjang dinding Dan langit-langit gua Ketika masuk lebih dalam Mereka bahkan menemukan Beberapa lingkaran sihir Teleportasi yang memancarkan Cahaya putih kebiruan Gis memimpin Dia berada 10 meter Di depan kelompok ini Monster yang berada Pada lantai ini Adalah Tarantula Deadlord Atau monster laba-laba Sesekali Ada satu atau dua Ekor muncul Namun saat Gis menemukannya Paul segera Membasmi mereka Dengan pedangnya Paul adalah seorang Pengguna pedang ganda Dan serangannya Juga cepat Saat ia menembas Tarantula Deadlord Monster itu langsung Terbelah menjadi Dua bagian Setiap kali Dia menghabisi musuhnya Paul selalu melirik Ke arah Rudeus Seolah-olah Dia ingin anaknya Melihat betapa hebat Aksinya Elinalise menegurnya Paul Lihatlah ke depan Dengan benar Paul membalas Kami kan sudah Berkali-kali Melewati lantai pertama Ini mudah kok Elinalise kembali bilang Itu artinya Kau menyepelekan tempat ini Dan itu bisa Membuatmu terbunuh Paul kembali membalas Aku tahu Aku tahu Ini masih di lantai pertama Jadi kenapa kau terlalu serius Paul dan Elinalise pun Mulai bertengkar Rudeus mendengar Ucapan Tollhand Di belakangnya Ia bilang Ya ampun Mereka mulai lagi Singkat cerita Lantai pertama Sangatlah mudah dilalui Seperti yang dikatakan Paul Bahwa dia telah Melewati tempat ini Beberapa kali Setelah istirahat sejenak Mereka terus menelusuri Lorong Kemudian berakhir Pada suatu ruangan besar Yang dipenuhi oleh Tarantula Deadlord Membasmi kawanan monster itu Adalah peran Rudeus Sebagai penyihir Namun Sebelum memasuki ruangan tersebut Tollhand memberikan Beberapa saran Agar Rudeus Jangan menggunakan api Alasannya adalah Racun mereka Bisa menyebar Pada seluruh ruangan Apalagi Kalau berada dalam Lantai yang lebih dalam Bahkan Sihir detoksifikasi Tidak dapat dipakai Untuk menyembuhkannya Dan juga Tollhand bilang Agar tidak menyerang monster Yang menempel di langit-langit Karena itu dapat Meruntuhkan gua Jadi Ia minta Rudeus Hanya menggunakan Sihir es saja Mendengar saran itu Rudeus pun paham Rudeus menggunakan sihir es Tingkat lanjut Blizzard Storm Sihir itu Akan menciptakan Hujan tomba es Agar tidak terkena Paul dan yang lain Pertama-tama Rudeus harus membasmi Bagian tengah Dari kawanan laba-laba tersebut Tollhand bergumam Dari belakang Oh Muridnya Roksi Memang jempolan Kau menggunakan Sihir yang sama Dengannya Sepertinya Roksi juga Menggunakan Blizzard Storm Sama seperti Rudeus Tollhand melanjutkan Terlebih lagi Kau menggunakan mantra Tanpa suara ya Aku bisa mengerti Mengapa Roksi Begitu membangkakanmu Sembari mendengar Pujian Tollhand Rudeus berhasil Memusnahkan kawanan Laba-laba tersebut Mereka pun Terus bergerak maju Setelah menghancurkan Jaring laba-laba Mereka menginjak Lingkaran sihir teleportasi Di dalam Mereka diteleport Pada suatu lorong Kemudian Mereka menemukan Sarang laba-laba lainnya Sebenarnya Mereka sudah tahu Kemana mereka dikirim Oleh lingkaran-lingkaran Sihir teleport Di lantai pertama Namun mereka Sengaja melakukannya Untuk mengonfirmasi Kebenaran buku tersebut Di ruangan terakhir Terdapat lingkaran sihir Yang memiliki cahaya biru Yang bersinar lebih terang Dan ukurannya Lebih besar Daripada yang pernah Mereka temui sebelumnya Lingkaran sihir teleport itu Mengarah pada lantai kedua Di sana Ada dua lingkaran sihir Yang berbaris Namun Giz Sudah menandai Yang mana yang palsu Dan itu sesuai Dengan informasi Yang tertulis di buku Mereka pun menginjak Lingkaran sihir yang asli Lantas Mereka menuju Ke lantai kedua Mulai dari sini Ironcrawler Bisa terlihat Dan merayap di sekitar Monster ini Memiliki tinggi Sekitar 1 meter Lebar sekitar 2 meter Dan gemuk Monster ini Terlihat mirip Seperti kelabang Ironcrawler Sangatlah tangguh Bahkan Paul Tak dapat motongnya Dengan sekali tebas Begitu juga serangan Elena Lies Hingga akhirnya Giliran Rudeus tiba Ia menembakkan Dua jenis sihir Dalam waktu bersamaan Sembari menembakkan Blizzard Storm Pada kawanan laba-laba Di belakang mereka Rudeus juga menembak Ironcrawler Dengan peluru batu Namun tampaknya Ironcrawler Masih menggeliat Dan tidak langsung mati Meski peluru batu Menembus tubuhnya Sembari Rudeus Terus menembakkan sihir Tolhand bergumam Di belakang Dengan malas Ia bilang Kalau begini terus Aku gak kebagian giliran nih Sampai sejauh ini Tolhand sama sekali Tidak melakukan apa-apa Karena Tolhand Bertugas sebagai Tenaga cadangan Sesekali mereka terkena Serangan jaring laba-laba Dari Tarantula Deadlord Namun itu tidak berarti Apa-apa Kecualihannya Menyebabkan lengket Gis memberikan cairan Yang ia dapatkan Dari benua Begarito Untuk menghilangkan jaring Laba-laba di tubuh mereka Gis bilang Baiklah Bagaimana kalau kita Beristirahat sebentar Setelah Gis mengatakan itu Mereka duduk Di sisi gua Namun Tolhand Dan Alina Lice Tetap berdiri Setelah duduk Paul melepaskan Armor dan pedangnya Kemudian mengelap Cairan-cairan Dari monster Yang menempel padanya Paul bilang Ada apa dengan Murudi Kau harus bisa Menghabisi mereka Lebih cepat Sepertinya Paul tampak Lebih serius Di lantai dua ini Paul pun memakaikan Armornya kembali Setelah membersihkan Kotoran pada benda itu Dia juga menaruh Pedangnya pada pinggang Kemudian berjalan Menuju Alina Lice Saat Rodes pikir Agar menggantikan Posisi Tolhand Dan Giz Giz bilang Ah Kinerja situa Hidung Belang itu Sungguh tidak efektif Mulai dari sekarang Aku ingin Senpai lebih berperan Dalam kelompok ini Rodes membalas Gak apa-apa nih Kalau kita Mengesampingkan ayah Giz kembali bilang Tidak apa-apa Daripada dia Senpai lebih pintar Sementara Giz Terus menyindir Paul Dia pun mengeluarkan Buku dan peta Dari tasnya Giz bilang Bahwa tak lama lagi Mereka sampai Pada lantai ketiga Tempat dimana Roxy Kemungkinan berada Kalau menurut buku Tampaknya Jebakan teleport Hanya akan memindahkan Korbannya pada lantai yang sama Roxy menginjak Jebakan teleport Di lantai tiga Waktu itu Artinya Ia tetap berteleport Di lantai tiga Giz bilang Kau tidak punya sihir Yang bisa mencari orang Dengan mudah ya Rudeus membalas Aku tidak memilikinya Giz bilang Itu tak masalah Ia minta Rudeus Untuk gunakan saja Intuisinya Kira-kira dimana Roxy berada Sembari Giz Menunjukkan peta Pada Rudeus Rudeus sejenak berpikir Dan menunjuk suatu Area kosong di peta Itu adalah area timur Dari tempat Roxy menghilang Setelah itu Mereka pun memutuskan Untuk menuju ke sana Ketika mereka berada Di lantai ketiga Semenjak kehilangan Roxy Kelompok Paul Sangat kesulitan Kembali ke lantai tiga Itu karena monster Yang bernama Iron Crawler Hanya Roxy Yang dapat mengalahkannya Namun kali ini Berkat Rudeus Kini mereka Dapat melangkah lebih jauh Agar bisa melalui Lantai kedua Diperlukan seorang penyihir Yang bisa menembakkan Sihir api atau es Akan tetapi Roxy masih hilang Mantas saja Mereka tidak bisa Melalui lantai kedua Seperti dulu Dan juga Mereka tidak dapat Menemukan penyihir Di benua Begarito Dengan maksud Menyewa jasanya Keberadaan penyihir Memang langka disini Singkat cerita Sekarang mereka Telah sampai pada lantai ketiga Sepertinya Sudah 10 jam Mereka berada Di dalam dungeon ini Namun rasanya Begitu cepat Rudeus bergumam Tadinya Kukira kita akan Memerlukan beberapa hari Untuk mencapai tempat ini Paul menjawab Itu hanya terjadi Kalau kita belum punya petah Benar sekali Menjelajah dengan petah Dan tanpa petah Memang berbeda Di lantai tiga ini Monster di lantai satu Dan dua Mulai tidak terlihat lagi Sebagai gantinya Rudeus merasakan Kengerian Atas terowongan Yang semakin gelap ini Mulai saat ini Rintangan Akan semakin berat Pertama Mereka harus mencari Roxy Sembari memikirkan itu Seolah-olah Rudeus Bisa mencium Aroma tubuh Roxy Yang begitu Ia rindukan Sepertinya ini Bukanlah imajinasinya Ini benar-benar Aroma tubuh Roxy Rudeus pikir Tidak mungkin ia salah Rudeus dapat Merasakan perasaan aneh Yang bercampur dalam dadanya Disini Rudeus yakin Sang Dewi masih ada Nah Itulah rangkuman cerita Volume 12 Part yang keempat Video berikutnya Gue akan membahas Petualangan kelompok Paul Yang akan menyelamatkan Roxy Di lantai ketiga dungeon ini Banyak cerita yang tidak dijelaskan Di anime dan manganya loh Maka dari itu Kalau males baca web novelnya Pantengin terus channel ini Dengan subscribe Dan hidupkan notifikasinya Oh iya Gue mau ngucapin terima kasih Bagi kalian yang telah rela Berdonasi Dukungan kalian Sangat berarti Dalam perkembangan channel ini Oke sekian dari saya Terima kasih guys